Sebab-sebab orang keluar dari wilayah keimanan itu banyak Ada karena sebab keyakinan, ada sebab ucapan, dan juga ada sebab kelakuan Dan itu sangat jelentreh disebutkan di dalam kitab Sulam Taufik Sulam Taufik itu termasuk kitab yang perlu benar dipegangi Karena itu akan menjadi perisai, fondasi bagi kita Tidak masuk kepada wilayah tercemarnya akidah kita Baik, ada orang tua diingatkan oleh putra-putrinya Berkenaan dengan sholat Hei, para orang tua Berbahagialah anda jika putra-putri anda sudah mulai mau dialog dengan anda berkenaan dengan kebaikan Berarti anda sudah masuk kepada wilayah orang tua InsyaAllah sudah sukses Kenapa? Anaknya sudah ngajak pada kebaikan Anda harus berbahagia, bahkan kalau perlu anda selamatan, syukuran Alhamdulillah ya Allah, anak saya sekarang sudah berani ngingetin saya Bahkan mau bicara kebaikan Ngajak saya dekat kepada Allah, ngingetin saya kepada Allah Wah anda syukur ibu Ini anak yang bakal menjadikan anda masuk surga ini Harus, jangan disetap, jangan dimarahin, jangan enggak Kalau memang anda belum bisa melakukan Tapi setidaknya anda jangan menampakkan sikap Angkuh, sombong, congkak, atau enggak terima Minimal inksab dulu, walaupun anda belum ngakuin Nah, MasyaAllah, Bapak senang kamu ingatkan urusan sholat Nah, MasyaAllah Dari dulu abah kangen siapa yang mau negur abah Minimal kayak gitu, walaupun anda ternyata setelah itu enggak sholat Enggak apa-apa InsyaAllah nanti itu tanda kelembutan hati anda pada waktunya Allah ngasih hidayah Daripada yang kedua ini Yang kedua ini ketelaluan, sudah enggak sholat Diingatkan anaknya Nak, mondok baru habis nasi Senampan setahun aja Nah, kok sudah ngingetin Bapak Kurang lama, nak Nah, kalau kayak gini ini susah ibu Orang salah itu wajar Menjadi tidak wajar kelas iblis Kalau dia Sombong, angku dengan kesalahannya Orang salah wajar Banyak orang salah Karena inksab, akhirnya dia menjadi orang sholat Yang susah itu salah, enggak insab Enggak insab kayak tadi, nak MasyaAllah Pake imamah masing miring-miring Udah ngasih nasihat Bapak Benerin dulu imamahmu itu Nah, ingetin kok urusan dengan imamah itu gimana Nah, ini orang tua enggak insab Jangan kayak gitu Satu, melemahkan mental itu anak Dua, mengajarkan kepada anak Oh, kalau diingetin itu memang harus jawab gini, tak Nah, itu Itu, itu, itu sudah Sudah aib parah itu Ya, parah Enggak boleh kayak gitu Tadi yang ditanyakan Ada orang tua diingetkan urusan sholat Tiba-tiba orang tuanya ngomong Urusan sholat, urusan saya, nak Hisapan dosa itu kan dosa-dosa saya Sudah, kamu sholat-sholat sendiri saja Enggak usah ngurus, Bapak Ini apakah masuk wilayah murtad Tanya Pak Maksudnya Bapak ngomong kayak gini Meremehkan syariat sholat Ataukah enggak Kalau dia meremehkan syariat sholat Dia keluar dari Islam Oh ya, masuk neraka saya Karena kamu kok usil Kan yang nanti yang nyemplung kepanasan Kebakar Kan tubuhnya Bapak Bukan tubuhmu Tanya Maksudnya apa Ngeremehkan Merendahkan syariat Ataukah apa Kalau merendahkan syariat Keluar dia di wilayah Islam Atau Katakan Pak Bapak meyakini enggak sih Solat wajib atau enggak Kalau dia mengatakan Solat enggak wajib Keluar dari Islam Dia Murtad itu namanya Wajib sahadat lagi Tapi kalau ternyata ucapannya Enggak Saya meyakini Solat wajib Hanya memang Bapak Masih belum bisa Dan Bapak enggak ngeremehkan Berarti enggak keluar dari Wilayah Wilayah Islam Tapi kalimat itu Bapak ibu Kalimat yang memang Masya Allah Itu Kalimat-kalimat fitnah Yang bakal menjadikan Nanti Masuk kepada wilayah Mukoddimah Dari keluar dari Wilayah Iman Orang Murtad itu Pak Pertama itu Mukoddimahnya apa Ya gitu Ngomong Ceplas-ceplos Enggak ada rasa takut Kepada Allah Yang masuk neraka gue Yang bakal menikmati neraka gue Kok yang males Kok yang bermasalah Kamu Kan gitu Bukan masalah itunya Allah itu Kalau sudah marah Allah kalau sudah Ngasih hukuman Ngasih adab Yang diadab itu Bukan hanya Orang yang bermasalah Tapi orang yang soleh Pun kadang Ikut kena adab Gara-gara Ada orang Bermasih Bermasiat Nah ini Makanya benar kata Ini Ulama besar Dai Sejuta umat itu Ada orang Disuruh sholat Gak mau Yang masuk neraka gue Kok yang ribut Lu Katanya Bilangin Gimana gak ribut Kok bencananya itu Kenanya ke kita juga Bapak Di rumah Kalau ada orang Gak sholat Anda akan kena bencana Walaupun Anda sholat Kenapa Karena Allah tidak akan Memberi keberkahan Ada di satu rumah Yang disitu ada Pelanggaran Kepada Allah Jadi bencananya Banyak Gak berkah Di rumah Kayak gersang Rezeki Peret Bencananya Gara-gara Satu orang Gak sholat ini Makanya Di pesantren Sini semuanya Wajib sholat Bahkan Kalau disini Bapak ibu Yang mau ngelamar Kesini Bukan syaratnya S1 S2 S3 S4 Bukan Syaratnya Mas satu Sholat Enggak Sudah gitu Kalau sholat Insya Allah Langsung diterima Kenapa Karena itu penting Kita ini hidup Nyari barokah Nyari barokah Jadi Ucapan Bapak Tadi Kalau tujuannya Meremehkan Merendahkan syariat Keluar dari wilayah Islam Tapi kalau tujuannya Bukan Bukan merendahkan Iya kan Maka dia terkena Dosa Seperti itu Wallahua Lambis Sawab developper Moves Mereka Bukan Mereka At cultiv Terima kasih.